Intro Selamat petang, salam jedera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pastinya satu tamparan besar kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya Kemaman. Dan dijangkakan, fakta ini, fakta kes ini akan menyebabkan Perikatan Nasional besar kemungkinan akan kalah di pilihan raya Parlimen Kemaman. Dan mungkin akan menjadi rekod pertama keburuk dalam Perikatan Nasional apabila calon mereka, yaitu Menteri Besar Terengganu, kalah di pilihan raya tersebut. Manakan tidak, beberapa kenyataan dalam kempen baru-baru ini amat-amat diperlukan oleh rakyat di Kemaman. Ianya bukan neratif lagi mempertahankan diri, untuk mau memburuk-burukkan orang lain, atau untuk memburuk-burukkan Perikatan Nasional dan sebagainya. Tetapi fakta-faktanya amat-amat-amat bertepatan sekali dengan rakyat dan penduduk di Kemaman. Salah satunya ialah apabila dinyatakan bahwa kalau calon barisan nasional ini menang pada pilihan raya di Kemaman, dia akan menjadi penghubung di antara kerajaan dengan rakyat di Terengganu. Mana akan tidak kalau kita ketahui bahwa di Terengganu, ahli parlimen di sana daripada blok kerajaan, saya tak ingat berapa, tapi macam tiada kan? Jadi adalah penting kerajaan negeri Terengganu mendapat satu ahli parlimen yang boleh berhubung terus dan pastinya ia akan memberikan kelebihan kepada pembangunan dan peruntukan di kawasan itu. Khususnya di Kemaman, kalau ahli parlimen mereka mempunyai hubungan yang baik dengan persekutuan. Dan itu akan memudahkan mereka mendapatkan satu-satu projek atau apa-apa peruntukan khas untuk mereka berbanding yang memusuhi kerajaan persekutuan. Hari ini pula dinyatakan lagi bahawa FND ditawar sertaik kabinet kerajaan perpaduan jika berjaya menawan Kemaman. Ini satu lagi berita baik untuk rakyat Kemaman. Bukankah ini satu perkara yang kita tak boleh tolak, kita tak boleh hindarkan? Kalau ahli parlimen ini menang ataupun FND menang, mereka akan dapat banyak kelebihan di Terengganu khususnya di Kemaman. Tapi kalau mereka kalah, apa yang mereka dapat? Khususnya sekarang ini Perikatan Nasional sudah masih tidak lagi meneruskan rundingan untuk mendapatkan peruntukan bagi kawasan parlimen pembangkang. Jadi bukan yang untung mereka dapat, rugi pula yang mereka yang akan dapat. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim memberi bayangan calon barisan nasional BN, General Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur akan ditawarkan menyertai kabinet kerajaan perpaduan sekiranya menang pada pilihan rakyat kecil parlimen Kemaman pada 2 Disember ini. Anwar berkata bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu bukan seorang individu yang calang-calang dan beliau mempunyai rekod yang sangat cemerlang dalam tugasnya. Saya minta rakyat Kemaman beri sokongan kepada Raja Muhammad Afandi. Kemaman perlu pecah rekod dengan mengangkat seorang yang berjasa kepada negara. Insya Allah dengan kedudukan beliau saya percaya kalau beliau jadi ahli parlimen tak akan jadi ahli parlimen yang biasa-biasa kata Anwar Ibrahim. Kita akan bagi tugas tanggung jawab supaya hubungan dengan kerajaan baik. Kita pastikan kemenangan calon barisan nasional ini. Katanya ketika berucap pada cerama mega perpaduan Madani PRK Parlimen Kemaman di Geliga di sini malam tadi. Anwar berkata Raja Muhammad Afandi akan menjadi jambatan antara Kemaman dengan kerajaan persekutuan yang pastinya akan beri manfaat kepada rakyat. Bekas Panglima Angkatan Tentera PAT ini bukan calang-calang orang. Nak naik di lantik PAT itu beliau lalui pelbagai ujian. Beliau kena ada rekod yang sangat cemerlang. Sebelum diangkat, Menteri Pertahanan rujuk kepada Perdana Menteri. Kemudian dipersembahkan kepada yang di Pertuan Agong untuk diperkenankan. Rekod beliau baik dan tiada cecat celah. Sekurang-kurangnya orang Kemaman kenanglah. Jasa orang yang menjaga dan mempertahankan setiap inci bumi bertuah ini katanya. PRK Parlimen Kemaman menyaksikan Raja Muhammad Afandi dicabar Menteri Besar Tengganu dan Tusri Dr. Ahmad Samsri Mokhtar yang memakili PAS dalam pertemuan satu lawan satu. Mengenai uang isyan Kelantan dan Tengganu, Anwar berkata, Kerajaan menyalurkan peruntukan uang tersebut secara terus kepada rakyat menerusi agensi-agensi kerajaan. Kita tak bagi kepada kerajaan negeri tetapi kita bagi kepada rakyat. Dia kerajaan negeri beritahu tanah runtuh di Tasik Kenyir. Saya bagi kelulusan segera atasi masalah hakisan di Tasik Kenyir 200 juta ringgit. Tak ada terima kasih pun kata Anwar Ibrahim. Kita tak ambil uang hak Terengganu, hak Kelantan, Sabah, Sarawak pun begitu juga. Tapi kita selalu ikut keadaan uang isyan. Kalau dia nampak sopan dan teratur, kita boleh runding dengan baik. Tapi kalau kita dikafirkan, kemudian dicanang tak jaga Melayu, kita buat cara kita dan saya tak akan tolak ansur. Kita guna cara untuk tolong rakyat katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cinta Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang. Salam jetrak. Terima kasih. Kami bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi keputusan, berita dan duka cita untuk mahadir Perikatan Nasional Hadi dan Muhyiddin khususnya. Dipetik daripada FNT, lebih ramai ahli parlimen menyokong Perdana Menteri. Jika enggan merunding atau berunding, Perikatan Nasional diberitahu. Saudara-saudara sekalian, ramai penganalisis politik, ramai pemerhati politik sudah memberikan amaran. Sudah meramalkan bahwa perkara ini akan berterusan. Dianya akan jadi domino. Kali pertama ketika Iskandar Lezur Karnain menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim, ada orang kata sudah terhenti, berhenti sudah dominonya atau sudah berhenti rentetannya ataupun tidak akan-akan berani meniru kata mereka dan mereka mengherdik, mengkritik dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya, ianya bukan berhenti tapi bertambah dan bertambah dan bertambah dan bertambah lagi. Kalaulah tindakan itu, ataupun ya tindakan Iskandar Lezur Karnain itu diambil serius dan dicari penyelesaian segera, saya pikir Barisan Perikatan Nasional, maaf saya, Perikatan Nasional tidak akan kehilangan lima sokongan tersebut. Tapi oleh kerana mereka tidak mengambil peduli sangat serius tentang perkara itu, maksud saya, mengambil tindakan yang lebih bijaksana, maka ianya terus berterusan dan berterusan. Dan dijangka bahwa akan lebih ramai ahli parlimen yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Ini bukan dinyatakan oleh orang-orang biasa, tetapi fellow majlis Prof. Jeneri Ambir. Bayangkan fellow majlis Prof. ini, iaitu Jeneri Ambir berkata, meja rundingan adalah jalan terbaik menamatkan tindakan ahli parlimen pembangkang mengalih sokongan kepada kerajaan. Pemerhati politik memberi amaran kegagalan Perikatan Nasional PN berunding mendapat peruntukan samarata ahli parlimen akan menyebabkan lebih ramai wakilnya terutama dari bersatu mengalih sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Fellow majlis Prof. Jeneri Ambir berkata, pimpinannya perlu bersikap realiti berdepan krisis lebih besar, iaitu kehilangan kepercayaan ahli parlimen sendiri berbanding menjuarai media sosial dengan mencipta naratif mahu menumbangkan kerajaan sebelum PRU-16. Inilah yang selalu mereka lupa bahwa media sosial tidak pernah akan menang sebenarnya. bagaimanapun itu hanya neratif dan neratif dan neratif. Salah satu cara terbaik untuk memberhentikan tindakan mengalih sokongan adalah membuka pintu rundingan dan bersedia untuk bertolak ansur. Itu sebaik-baiknya berunding. Saya tak faham mengapa Perikatan Nasional berkeras tidak mahu berunding dengan kerajaan, sedangkan kerajaan sedia untuk berunding katanya kepada FMT. Kalau ini tidak dikekang dengan pantas, tidak hairan kalau ada lagi akan mengalih sokongan. Kelemarin ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Syed Abdul Fasal mengumumkan menyokong Anwar Ibrahim disebabkan kecewa Perikatan Nasional tidak berunding bagi mendapatkan peruntukan wakil rakyat pembangkang. Wakil rakyat penggal kedua itu juga berkata, beliau tidak diugut atau diberi tekanan mana-mana pihak dalam membuat keputusan yang diumumkan secara terbuka pada sidang Dewan Rakyat. Beliau mengikut jejak Azizi Buwagu Gwamsang, Suhaily Labuan, Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar dan Ajeli yang menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan demi kebajikan rakyat di kawasan masing-masing. Pada 3 November lalu, Ketua WIBHAT Perikatan Nasional Takyuddin Hassan mengesahkan gabungan itu tidak akan meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan samarata ahli parlimen pembangkang kerana mendakwa diminta menyatakan jaminan tertentu. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara juga bersetuju. Peralihan sokongan itu berkait dengan krisis kepimpinan yang dihadapi Bersatu ketika ini. Bukannya atas sebab simpati dengan nasib pengundi mereka. Masalahnya, kepimpinan Bersatu hilang arah tujuh. Faktor peruntukan itu hanya nak menutup supaya tidak digelar ahli parlimen belot pada parti katanya. Ia tidak akan berhenti dengan Bukit Gantang. Mungkin ada satu dua lagi sokong Anwar terutama apabila Muhyiddin menyatakan kesanggupan untuk mempertahankan jawatan presiden. Jeneri pula berkata, sepatutnya perhimpunan Bersatu tempuh hari meyakinkan ahli. Tetapi apabila ada lagi wakil rakyat sokong kerajaan, ia beri gambaran berlaku ketidakayakinan berterusan dalam Bersatu sekaligus memberi tamparan hebat kepada Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat datang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mahadir buat bising lagi. Aha. Mahadir ini tak habis-habis buat bising, kata netizen. Dia hanya akan berhenti bising ataupun menjadi senyap hanya dalam keadaan kalau apa yang dia mahu dapat, kata mereka. Atau apa yang dia nak dipor oleh. Contohnya, Perdana Menteri yang beliau sokong. Anwar Ibrahim, Mahadir tak pernah sokong jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya dia selalu bising. Dia sanggup menolak prinsip beliau sebelum ini. Bahkan kalau sebelum ini kita ketahui Mahadir bermusuh ketat dengan PAS. Sekarang ini dia sanggup bersama dengan PAS semata-mata dengan satu tujuan mau menumbangkan Anwar Ibrahim. Bahkan ada pengakuan daripada Mahadir bahawa beliau kata dia sanggup menggunakan apa cara sekalipun untuk mendapatkan matlamat atau matlamat menghalalkan cara. Baru-baru ini Mahadir kata dia bersahabat dengan DAP pada waktu dulu kerana ingin menjatuhkan Najib Tun Razak. Kali ini dia tidak ada jalan lain. Dia dapat bekerjasama dengan PAS pun satu kebaikan untuk mahu menumbangkan Anwar. Itu kata beliau. Tapi ini pula satu lagi pengakuan Mahadir yang paling mengejutkan kita di Malaysia. Ini tindakan Mahadir bising lagi. Apabila dia mendakwa peringkatan nasional ada peluang ambil alih kerajaan. Aduh, tak habis-habis Mahadir kan? Ada orang kata cara kedua Mahadir mendiamkan diri adalah apabila beliau bersara daripada politik ataupun mungkin sudah dipanggil ajal. Itu saja mungkin yang akan dapat membuatkan beliau senyap kata mereka. Ada yang memberikan nasihat kepada Tun Mahadir Muhammad supaya bersaralah daripada politik ambil masa untuk bersama keluarga kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian dalam usia yang sangat senja bagi Tun Mahadir amatlah sesuai untuk beliau bersara dan memikirkan rehat sepenuhnya. Ini yang apa dikata oleh Mahadir? Beliau bising lagi mendakwa peringkatan nasional ada peluang ambil alih kerajaan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad berkata peringkatan nasional masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan menggunapakai kaedah lima ahli parlimen pembangkang yang mengistiharkan sokongan kepada kerajaan tanpa keluar parti sebelum ini. Mungkin ideanya sudah mula tular daripada kalangan Macai dan daripada kalangan Walau tetapi harus kita ingat jumlah yang perlu dicari oleh peringkatan nasional sekarang ini bukan jumlah yang sangat kecil ianya amat besar. Karena kita sudah dengar Asraf kata mereka hanya ada 69 lahir parlimen dan perlu membentuk kerajaan dengan 112 dari mana mereka boleh dapat lagi ahli parlimen itu adalah sesuatu yang mustahil. Kalau bilangannya hanya lima ya bolehlah kita sokong apa yang Mahadir cakap ini. Tapi dengan bilangan yang berpuluh-puluh orang menghampiri lima puluh orang bagaimana cara untuk mereka berpaling tada. Bukankah itu sesuatu yang mustahil? Saudara-saudara Mahadir berkata Perikatan Nasional juga boleh mendapatkan sokongan ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan pentadbiran baru. Fikir logik-logik Fikir logik-logik Bolehkah Perikatan Nasional memancing lebih daripada 40 ahli parlimen menyertai mereka? Ditambah pula contoh paling mudah ialah Merisan Nasional UMNO Macam mana mereka nak menyokong secara N-block keseluruhan kalau mereka dah mendapat keistimewaan dah mendapat apa mereka lebih selesa sekarang berbanding apa yang mereka cuba usahakan kalaulah mereka mau keluar daripada kerajaan perpaduan itu satu tindakan yang amat-amat tidak bijak kerana yang menjermuskan mereka kepada langkah yang amat bahaya sekarang kita tahu UMNO dalam proses pemulihan Barisan Nasional dalam proses pemulihan kerana mereka dapat menumpuhkan sepenuh tenaga mereka untuk membangun semula parti tersebut bukannya ada masa untuk menjatuhkan kerajaan pula mereka tak sibuk nak tebuk atap sini sana lihat pada parti bersatu terpengaruh pada agenda tebuk atap tengok yang ditebuk cuba ditebuk kerajaan tapi yang tertebuk parti sendiri bukankah itu petanda bahawa lebih baik mereka menumpuhkan usaha pada yang tepat saudara-saudara sekalian jadi secara realitinya secara logiknya kita menolak apa yang mahadir kata ini iaitu perikatan nasional ada peluang ambil alih kerajaan mungkin saya setuju kalau mereka ada peluang tapi pada PRU-16 akan datang jadi tindakan mahadir buat bising lagi adalah tindakan yang sia-sia belaka kerana apa yang dicadangkan ini amatlah tidak bertepatan dengan keadaan semasa saudara-saudara sekalian bagaimana cara mungkin perikatan nasional nak pancing undi nak pancing undi bukan jumlah yang kecil ini adalah jumlah yang amat 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 besar saudara-saudara sekalian sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai malaysiaku bye-bye selamat petang salam terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin unity channel saudara-saudara sekalian isu yang hangat pada petang ini yalah membidas tentang ramalan daripada hadiah wang dan juga perikatan nasional dan juga tindakan mereka yang mengatakan naratif yang tetap sama konsisten kata mereka akan berjaya merampas kerajaan yang dianggotai oleh pakatan harapan dan barisan nasional serta GPS GRS pada waktu ini perikatan nasional masih lagi terigau-igau termimim mimpi bahkan seperti puada zarkasi kata masih lagi ada angan-angan mak jenin untuk merampas kerajaan ini namun ini fakta yang wajib anda ketahui dan anda wajib untuk kongsikan kepada semua orang faktanya ialah perikatan nasional pada waktu ini hanya ada 69 ahli parlimen jadi nak mau merampas kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dari mana mereka boleh dapat lagi ahli parlimen bayangkan mereka hanya ada 69 ahli parlimen tetapi mereka memerlukan 112 kerusi parlimen untuk membentuk majoriti muda bagi membentuk kerajaan jadi persoalan penting yang nak ditanya kepada mereka yang beranggandangan mak jenin ini kata puas zerkasi ialah dari mana mereka dapat tambahan kepada 69 ahli parlimen itu dan bagaimana mereka dapat menambahnya apakah kaedah yang mereka akan guna kalau kaedah tebuk atap pun sudah dilihat tidak bermoral apalagi kaedah yang digunakan yang lebih tak bermoral setiausaha agung amno hari ini yaitu datu doktor asraf wajid di dusuki membidas kenyataan tan sri abdul haddi awang baru-baru ini berhubung kenyataannya bahawa pilihan raya kecil kemaman untuk parlimen kemaman adalah detik untuk mula tukar kerajaan menjadi persoalan besar ialah cuba fikir logik betul-betul logik jangan guna emosi tapi guna logik bagaimana 69 boleh berubah 112 bukankah itu sesuatu yang hampir mustahil dokter asraf menegaskan bahawa PRK pada 2 Disember ini bukan soal menukar kerajaan ini haddi kata tetapi seperti yang ditekankan oleh haddi beliau menegaskan PRK pada 2 Disember ini bukan soal untuk menukar kerajaan seperti yang ditekankan oleh timbalan pengurusi perikatan nasional itu ini sama ada igawan ataupun mimpi kerana setiap kali dia cakap seorang lompat beri sokongan kepada Perdana Menteri jadi makna kata setiap kali haddi cakap tentang tukar kerajaan satu bertambah atau satu berkurang daripada mereka bertambah kepada Anwar Ibrahim jadi bagaimana kalau dia cakap lagi besok ada lagi yang berkurang hari ini ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan ada seramai 153 orang sedangkan ahli parlimen perikatan nasional ada 69 orang sahaja jadi macam mana nak tubuh kerajaan kena ada 112 orang sekarang ini ada 69 orang nak cari macam mana nak cari mana lagi kata beliau membidas ketika berucap pada cerama mega perpaduan madani di galiga kemaman malam tadi sehubungan itu asraf wajdi yang juga pengurusi majlis amanah rakyat marah memberi jaminan bahawa tiada mana-mana ahli parlimen amno akan berpaling tadah menyokong perikatan nasional bagi membentuk kerajaan kononnya dia kata sedang pujuk ahli parlimen kita dan saya sebagai setiausaha agung amno nak beri jaminan tidak ada seorang pun ahli parlimen kami yang akan berpaling tadah tidak ada tegas beliau lagi sebelum ini Hadi memang umum dikenali tidak sudah-sudah menimbulkan kemudian kemungkinan kononnya perikatan nasional masih boleh menukar kerajaan perpaduan di peringkat pusat bekas menteri besar terengganu sepenggal itu mengakui perikatan nasional masih berusaha menarik sokongan pemimpin amno yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka Hadi yang juga bekas dutahas Perdana Menteri ke Asia Barat itu berkata pencalonan Datu Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar di Parlimen Kemaman adalah sebahagian daripada persediaan mereka untuk mengambil alih pentadbiran kerajaan sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye